Hai guys, jumpa lagi di Banjaka Channel. Semoga sehat selalu guys. Kali ini guys, beda banget guys ya. Karena Pak Anies bercerita kisah sedihnya, kisah dukanya ketika adik kandungnya guys pulang ke Ramadullah secara tiba-tiba guys ya. Dan dia pun nggak ngeh kalau itu adalah adik dia guys. Tiba-tiba udah banyak darah berceceran guys. Ini ceritanya sangat sedih guys. Kisah ini diceritakan oleh Pak Anies gara-gara ada seseorang yang meminta motivasi ketika keluarga kesayangannya atau anaknya meninggal guys. Tiba-tiba dia ceritakan kisah ini guys. Check it out guys. By the way, hari minggu besok Gus Imin akan debat. Kalian ada pesan, ada harapan buat Gus Imin? Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin? Abah, Gus Imin jangan suruh, jangan mainan HP terus, suruh belajar abah. Oke, nanti saya kasih tau. Itu ujian yang luar biasa bagi ibu, bagi ayah, bagi saya. Rekomendasi buku bacaan untuk dibaca anak kuliahan di masa libur semester 1 menuju semester 2. Saya usul Anda pilih dua. Satu, Anda pilih buku fiksi. Novel atau kumpulan cerpen. Yang kedua, pilih buku non-fiksi, yang temanya Anda sukai. Jadi, yang satu merangsang imajinasi Anda, karena kalau baca buku fiksi itu merangsang otaknya untuk berpikiran kita tumbuh imajinasi. Yang kedua, baca yang non-fiksi, untuk nambah pengetahuan. Dan, pilih yang Anda sukai. Dengan begitu, bacanya menyenangkan. Fiksi dan non-fiksi, gajah, dari buku. Abah, ditunggu di Batam ya, insya Allah. Insya Allah, besok ketemu ya. Salam dari Abu Dhabi. Salam juga, Reb, untuk semua di Abu Dhabi. Comment, nomor 1, nomor 2. Nomor 3, nggak apa? Abah, pakai kartu SIM apa? Telkomsel. Saya pakenya telkomsel. Salam, betul. Telkomsel, guys. Abah, aku suka somai. Pakai saus kecap, mantep banget. Aduh, saya juga suka. Ini dari kacang goreng. Somai, pakai saus kacang, agak pedas. Itu enaknya luar biasa. Udah gitu, tahunya juga. Sayangnya, sekarang udah malap. Kita nggak bisa dapet itu sekarang. Abah, saya dikit lagi berhasil. Jadi sarjana pertama di keluarga. Wow, Masya Allah. Catatan Nana. Oh, catatan Nana. Selamat ya. Nana, jadi sarjana pertama di keluarga. Jadi kebanggaan di keluarga. Alhamdulillah, guys. Insya Allah, keberhasilan ini jadi awal untuk keberhasilan baru ke depan. Dan Insya Allah, Nana menjadi yang pertama itu nggak ada keduanya. Tidak ada sarjana pertama yang kedua kali. Pertama yang cuma satu kali. Jadi nanti kalau ada di antara keluarga yang jadi sarjana lagi, ya itu yang kedua. Jadi pertama itu cuma satu kali. Jadi selamat. Saya juga ikut bangga. Insya Allah jadi inspirasi buat adik-adik di keluarga besar. Hasilnya anus ya gini, guys. Abah, istri saya Linda Lestari lagi hamil. Saya minta tolong doakan nanti anak saya cerdas. Dari Seruntul. Bung Seruntul dan Linda. Selamat ya. Insya Allah kehamilan milannya lancar. Persalinannya lancar. Ibu sehat, bayinya sehat. Dari mulai sekarang pastikan pasokan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik. Supaya bayi yang sedang dikandung juga akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang ibu untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan. Bahkan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti membiasakan buat bayinya. Walaupun masih dalam kandungan. Nanti insya Allah lahir anak yang sehat, anak yang seperti yang diharapkan, cerdas, berakhlak, dan bisa nantinya membanggakan orang-orang tuanya. Bisa menjadi pembuka janah bagi ayah ibunya. Cucuk dengar, guys. Abah-abah punya jurus ribu bayangan ya, soalnya ada di mana-mana. Ya, saya lagi banyak keliling soalnya. Dari Citemku. Abah, kapan ke Banten? Nah, insya Allah hari Sabtu kalau nggak selesai ke Banten. Abah, pengen dinotis apa pendapat Abah tentang fisioterapi. Salam dari Bekasi, klinik fisioterapi. Ya, fisioterapis ini manfaatnya besar sekali. Banyak sekali di antara kita yang kalau mengalami problem di otot, saraf, ke fisioterapis. Terima kasih. Sudah milih menjadi yang membawa kesembuhan. Semuanya datang dari Allah, tapi Anda yang menjadi salurannya untuk ikut mengembalikan kesehatan semua. Abah, bantu semangatin bisnis lagi bangkrut. Sedih bener, Abah. Ingat emak, ingat istri, ingat anak. Lalu jangan ngomong itu lah. Ya, ini bukan hal yang ringan dari murid otodidak. Kebangkrutan itu pahit, kebangkrutan itu berat, dan itu bisa traumatik. Tapi, jangan pernah merasa kebangkrutan itu permanen. Kebangkrutan itu peristiwa. Kebangkrutan itu event. Bersiaplah untuk bangkit lagi. Tengok apa yang dikerjakan kemarin yang tidak boleh diulang. Lalu ke depan, yang tidak boleh diulang itu jangan diulang. Dan ingat, Anda bukan orang pertama yang bangkrut. Banyak orang mengalami kebangkrutan, bangkit lagi, dan sukses melampaui kondisi sebelum bangkrut. Jadi, pandang ini sebagai satu proses menuju bangkit. Seperti anak baru belajar jalan. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Maka, bersiaplah untuk lebih baik, membuat koreksi. Habis itu, jangan terlalu sentimental. Boleh ingat sama abah, ingat sama emak, ingat sama istri, ingat sama anak, gak apa-apa. Tapi, jangan dibawa perasaan terlalu jauh. Kemudian, waduh, jadi sugalanya serba berat. Saya pernah bilang, kalau ada orang lain bisa survive, maka kita juga bisa survive. Kalau orang lain bisa survive, saya akan survive. Wow. Ya. Terima kasih. Oke, by the way, hari besok, Gus Imin akan debat. Ada harapan buat Gus Imin? Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin? Karena ingat SGI Imin? Gip ini matikan, ya. Dava Cani, apa, tadi aku naik taksi saat keluar bandara. Terus supir taksi bilang, aku mirip Pak Anis. Alhamdulillah. Kita mirip. kapan-kapan, kapan-kapan nanti bisa kita barengan ya, kita foto bareng, kita cocokin nih kemiripan kita. Waduh, ini baru jadi ketua BEM nih, abah minta motivasi agar terus amanah. Kebetulan saya baru pegang jabatan sebagai ketua BEM. Wow. Gini, pemimpin muda itu diakui oleh sebayanya. Kenapa Anda disebut pemimpin muda? Karena sebayanya mengakui Anda. Kalau yang mengakui Anda sebagai pemimpin itu orang-orang tua, ya maka Anda orang tunjukkan. Pejabat muda namanya. Tapi kalau Anda memiliki pengakuan dari sebayanya, nah. Karena itu ingat-ingat, ketika Anda jadi ketua BEM, what makes you a leader is your follower. Seseorang itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia punya orang yang mengikuti secara sukarela. If nobody is following you, then you are no leader. Dan kalau tidak ada yang mengikutimu secara sukarela, maka Anda bukan pemimpin. Misalnya dalam sholat nih, kalau sholat sendirian, walaupun di tempat kotaknya imam mikrob di masjid, nggak bisa disebut pemimpin, nggak bisa disebut imam. Jadi, bukan karena dia berada di mikrob disebut imam. Dia disebut imam jika dan hanya jika, ada satu orang saja muncul di belakang yang jadi makmum. Jadi yang membuat seseorang disebut imam, itu kalau Anda makmum. Nah, Anda jadi ketua BEM ini sekarang, ingat, Anda disebut ketua karena ada anggota. Dan anggotanya yang membuat Anda disebut ketua. Karena itu, respect your follower. Hormati yang mengikuti, hargai, libatkan, sehingga mereka semua akan terus bekerja bersama dengan Anda. Leadership and followership itu seperti satu koin dengan dua sisi. Yang satu namanya leadership, yang satu namanya followership. Ingat-ingat itu, ya. Selamat bertugas. Seolah jadi pengalaman yang luar biasa. Oke, teman-teman, udah malam sekarang. Oh, ini, Abah Gus Imin, jangan suruh, jangan mainan HP terus, suruh belajar, Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. Ini, Abah bertanya, bagaimana menjaga tempo bicara dalam menyampaikan materi. Ya, sambil bicara, sambil kita lihat durasi waktu. Dan itu sering-sering aja dikerjakan, nanti lama-lama terbiasa. Bah, ceritain waktu jadi ketua senat di UGM, apa yang paling berkesan. Namanya G-Tanya. Gini dah, itu panjang ceritanya. Insya Allah nanti pas saya live berikutnya aja ya, biar ada kesempatan cerita lebih banyak. Panjang kisahnya, guys. Oke. Nurhalim Tenjo 361. Abah doakan kami, pasangan baru, punya anak baru satu. Terus? Oh, ya Allah. Anak kami sudah mendahulik kami pergi. Ya Allah. Oh. Jadi, Ananda sudah wafat. Nah. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Adamullahi wajrakum. Semoga dukamu jadi pahalamu. Dan anak yang pulang mendahului pasti gak ringan untuk ibunya, untuk ayahnya. Tidak ada ibu yang membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan. Itu sesuatu yang amat berat. Jadi, saya turut bersimpati, semoga Nurhalim dan istri punya kekuatan. Insya Allah pasti kuat. Dan, insya Allah nantinya dikereni anak yang tumbuh kembang sehat, soleh-solehah. Yang sudah mendahului, insya Allah jadi pembuka janah, pembuka pintu surga buat ibunya, buat ayahnya. Jelas banget. Dan, ada kalimat yang mungkin pas di sini. Peti mati yang paling berat adalah peti mati yang kecil. Peti mati yang terkecil. Itu peti mati yang paling berat. Jadi, itulah pesan peti mati anak-anak, itu jauh lebih berat dibandingkan peti mati orang dewasa. Karena peti mati anak-anak itu menggambarkan beratnya rasa kehilangan orang tuanya. Tapi, saya yakin seolah bisa dilewati. Saya cerita sedikit nih soal ini. Saya berumur 9 tahun, ketika adik saya berusia 7 tahun, wafat. Dan wafatnya mendadak. Karena, adik saya namanya Haifa. Waktu itu kami lagi liburan, dari Jogja ke Jakarta. Pada saat itu menjemput kedatangan keluarga yang bersepulang haji. Jadi, kami menjemput di Bandara Halim. Ayah dan ibu di Jogja. Saya libur dengan paman dan tante ke Jakarta. Nah, pada saat sedang di Halim, adik saya jalan kaki. Jalan gitu. Rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh. Dan mengenai kepalanya. Dia kena, lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Saya keluar dari ruangan toilet. Mas lihat ada darah itu di situ. Saya kaget sekali. Tapi, nggak tahu kalau itu adalah adik saya. Umurnya 7 tahun. Ayah ibu di Jogja. Lalu, anaknya meninggal di Jakarta. Itu sebuah Ujian yang luar biasa. Bagi ibu, bagi ayah, bagi saya. Yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Tidak ringan. Tapi, kita semua dibekali untuk bisa menjalani masa-masa seperti ini. Tawakal. Bukan hal yang ringan. Sama sekali. Jadi, saya ingin sampaikan buat Nur Halim. Bahwa yang Anda jalani bukan yang ringan. Tapi, insya Allah Anda bisa lewati. Kami pernah mengalami sama sekali tidak ringan. Tapi, kita semua menjadi lebih kuat. Kita semua menjadi lebih kokoh imannya. Dan, dengan keyakinan. Bahwa, anak putra pertama, anak-anak yang masih belum punya dosa. Dipanggil pulang oleh Allah dalam keadaan bersih. Seolah berada di surganya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi. Seolah dia menjadi pembuka pintu surga untuk ayah ibunya. Sangat sedih, guys. Saya dengar cerita itu, guys. Cerita yang paling menyedihkan, guys. Oke. Wih, masih banyak nih rupanya. Oke, teman-teman. Sudah agak malam nih. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Ini ada yang terakhir nih, Abah. Tanggal 16, aku milat. Semoga kardugultahku, ya, insya Allah saling mendoakan. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah menemani saya malam ini. Terima kasih sudah ikut partisipasi di sini. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan, tapi nantinya kita terusin lagi ya. Sudah agak malam sekarang. Insya Allah kita jumpa lagi. Stay healthy, stay happy, stay productive. Dan pamit, saya besok berangkat ke Batam. Buat yang berada di Batam, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Dan mudah-mudahan, kalau waktunya mungkin kan, kita bisa live lagi sebelum ikut debatnya Gus Imin hari Minggu. Sekali lagi, terima kasih. Salam hormat, salam hangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, live kali ini seru banget, guys ya. Penuh ilmu yang bermanfaat. Bahkan, Pak Ari juga menceritakan kisah-kisah sedihnya ketika adik kandungnya meninggal, guys ya. Memberi semangat kepada yang bertanya, juga dia menceritakan kisah masa lalunya yang sedih, guys ya. Dan berbagai kisah-kisah lainnya. Dan itu semua, guys, sangat seru dan mudah kita dengarkan dan mudah kita nikmati, guys ya. Sangat menghibur dan menambah ilmu ketahuan dan menambah semangat hidup, guys ya. Karena semua trik-trik yang di luar nurul itu dijelaskan di sini, ya. Sampai motivasi ketika bangkrut, ya. Motivasi ketika bangkrut. Motivasi ketika ada saudara, ada anak sayangan yang meninggal, ya. Motivasi jadi BEM, ya. Lengkap, guys. Yang berkesan yang aku dengar, kisah yang adiknya itu, guys. Terpulang ke Ramadullah, ya. Karena kejadian tiba-tiba timpah lemari, guys ya. Nah, itu yang sedih, guys. Nggak sakit, nggak apa-apa. Tiba-tiba jawabahkan. Pak Andai sendiri nggak ngeh kalau itu adik dia. Memang kecelakaan itu, guys. Terjadi secara tiba-tiba di luar akar nggak pernah terbayangkan. Walau sedikit pun, guys. Makanya hati-hati, guys. Dalam menjaga anak-anaknya, ya, kan. Jangan dibiarkan. Selalu minta penuhan kepada yang maha kuasa, guys, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, guys. Wow. Oke, guys. Kalau ada tanggahan, tanggapan, opini dan kritik, langsung aja, guys. Berikan ulasannya di komentar. Semoga itu juga bermanfaat dan menjadi referensi bagi orang lain untuk lebih terang memilih mana capresnya, guys. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.